Jadi memang hati-hati sekali, karena memang asam urat ini gejalanya tidak terlihat, tapi kalau misalnya dia sudah tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak diperdulikan sama geng-geng sehat ini, nanti lama-lama jadi penyakit serius guys. Asam urat adalah bagian dari metabolisme protein di dalam badan kita. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung protein, di dalam badan itu akan dimetabolisme menjadi asam urat. Nah, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan normal, asam urat itu penting bagi tubuh kita. Dia berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita, namun memang dalam jumlah yang berlebihan, dia bisa menyebabkan penyakit. Dia akan menyebabkan penumpukan, kalau misalnya menyebabkan di sendi, akan menyebabkan nyari sendi. Nah, kalau misalnya penyakitnya itu lebih banyak, di mana peningkatan penumpukan yang lebih tinggi lagi, dia bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih berat seperti penumpukan di ginjal atau penyebabkan batu ginjal. Dan komplikasi-komplikasi lain yang lebih berbahaya. Nah, kadar asam urat di dalam darah yang saya bilang, kita punya level normalnya. Di mana di level normal itu dia sebenarnya fungsinya baik untuk badan. Tapi kadang-kadang, bisa karena satu faktor tertentu, mungkin karena suatu penyakit, faktor genetik atau faktor asupan, kelebihan masukan dari asam urat itu, kadar asam urat di dalam badan kita bisa lebih dari yang seharusnya. Nah, ketika dia berlebih, ini akan menimbulkan penyakit. Kadarnya sendiri sebenarnya bervariasi. Jadi, normalnya memang kadar asam urat itu yang idealnya antara 4 sampai 7. Jadi, penyebab asam urat tinggi itu, yang pertama saya bilang memang ada banyak faktor. Faktor yang utama adalah faktor asupan makanan. Jadi, makanan-makanan itu banyak yang mengandung kadar protein yang tinggi asam urat. Di mana makanan-makanan seperti kacang-kacangan, makanan daging yang bukan daging atau jeruan, jadi kita ngomongin di sini mungkin hati, usus, ampela, otak, paru. Nah, seperti itu asam uratnya tinggi. Nah, bisa juga makanan yang kita makan itu mengganggu metabolisme asam urat di badan kita. Di antaranya adalah minuman-minuman yang tinggi fructosa atau minuman manis. Di antaranya adalah minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang siap saji yang mengandung kadar gula tinggi. Itu terkata mengganggu metabolisme asam urat di dalam badan kita. Begitu juga dengan alkohol. Nah, selain itu, yang menyebabkan asam urat tinggi juga, ada juga yang namanya faktor genetik. Di mana biasa ini bawaan. Biasa mungkin geng-geng sehat tahu, kalau misalnya ayahnya punya asam urat, atau ibunya punya asam urat, nanti ketika ditanya, itu berarti ada keturunan asam urat. Si anaknya itu harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang tinggi asam urat ini, karena resiko untuk memiliki lebihan asam urat lebih tinggi dibandingkan dengan geng-geng sehat lain yang tidak memiliki keturunan ini. Gejala asam urat itu bervariasi. Normalnya, kalau misalnya lebihnya itu cuma lebih sedikit dari level normal, itu tidak ada gejala. Namun, bila sudah terjadi akumulasi, dia tinggi terus, tinggi terus, dan prosesnya kronik lama, biasa bisa terjadi yang namanya serangan asam urat. Serangan asam urat ditandai dengan rasa nyeri pada sendi-sendi di mana ada terdiri penumpukan asam urat itu. Dan pada umumnya, paling sering perkenaan itu sendi kaki, terutama sendi daerah jempol atau daerah mata kaki. Gejalanya sendiri biasa pasti datang itu sudah dalam kondisi pincang, kalau rumah sakit ya, biasa itu awalnya pegel-pegel, lama-lama besoknya langsung bengkak, sakit dan sulit untuk digerakkan ataupun dipakai berjalan. Biasanya ketika datang ke poli itu, kita sebagai dokter sudah tahu, ini asam uratnya lagi kumat nih, datangnya posisinya memang sudah tertati-tati, dan lokasi itu sangat khas, di mata kaki atau di jempol. Meskipun memang bisa menyerang sendi-sendi yang lain, seperti sendi tangan, atau sendi jempol tangan itu masih bisa, tapi kasusnya lebih jarang. Biasanya menyerangnya sendi kaki. Nah, itu gejala awalnya, serangan asam urat di sendi. Namun, apabila si pasien yang punya gangguan asam urat sendi ini masih belum mau berobat, atau belum mau menjaga pola makannya dengan baik, kita masuk ke gejala yang lebih serius, di mana penumpukan asam urat tidak hanya terjadi di sendi saja, tapi bisa juga terjadi di ginjal. Pada kasus ini, bisa menjadi batu asam urat, dan menimbulkan gangguan-gangguan seperti dari infeksi akibat batu ginjal, sampai yang terakhir adalah yang paling terakhir adalah gagal ginjal. Bahkan yang terakhir, gengs, yang paling heboh itu terata kadar asam urat yang tinggi ini berhubungan dengan penyakit-penyakit berat lainnya, seperti gula darah, atau penyakit jantung. Jadi, ada penelitian yang waktu itu dilakukan di Amerika, membuktikan bahwa pasien-pasien yang memiliki sakit jantung atau penyakit diabetes ini terata kadar asam uratnya juga tinggi. Jadi, memang hati-hati sekali, karena memang asam urat ini gejalanya tidak terlihat, tapi kalau misalnya dia sudah tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak diperdulikan sama geng-geng sehat ini, nanti lama-lama jadi penyakit serius, guys. Yang berisiko tinggi untuk kena asam urat, sebenarnya pada dasarnya semuanya itu harusnya sama, geng. Kecuali kalau misalnya kalian punya penyakit bawaan dari orang tua masing-masing, boleh mulai sekarang ditanyakan, mungkin sama ayahnya atau sama ibunya, kira-kira di keluarga ada yang punya riwayat asam urat nggak? Kalau misalnya ada nih mungkin ayahnya atau ibunya asam urat, nah itu geng harus lebih waspada, harus mengecek asam uratnya dan hindari makanan-makanan yang tinggi asam urat, biar nanti tidak ada komplikasi akibat asam urat tinggi di kedepannya. Itu resiko pertama. Resiko kedua ya geng, tentu saja, yang pola makanannya tidak teratur. Hati-hati yang suka makan daging, apalagi yang daging bukan daging, dalam tanda kutip, daging-daging organ, saya bilang daging jeruan, itu asam uratnya tinggi. Buat yang suka makan kacang juga, kadang-kadang kita suka ya, mungkin sambil nonton makan kacang, nggak sadar tau-tau habis satu kantong, nah itu sebenarnya asam uratnya tinggi sekali gengs. Jadi mesti hati-hati mengkonsumsi makanan-makanan yang memang tinggi asam urat. Begitu juga dengan geng-geng yang suka minum-minuman manis, minuman soda manis, atau minuman beralkohol, itu harus hati-hati, karena itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat. Beda kalau asam urat itu, mungkin ini disamakan karena gejalanya sama-sama di sendi ya. Yang pertama dari lokasi sendinya aja udah berbeda. Rematik itu biasanya terjadi pada sendi-sendi besar, yang dia menopang berat badan, misalnya di pinggul, atau di lutut, atau di punggung. Sedangkan asam urat itu lebih terang lokasi itu di bagian bawah kaki gengs, jadi di daerah mata kaki, atau di daerah jempol kaki. Nah dari lokasi aja udah beda. Kemudian dari proses sakitnya juga beda. Kan tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya asam urat ini terjadi akibat penumpukan asam urat yang berlebih di dalam sendi. Sedangkan kalau rematik ini akibat proses penuaan pada sendi atau proses peradangan terus-menerus, misalnya pada orang tua gengs, yang sudah mulai habis oli-oli di sendinya. Atau pada pekerja-pekerja kasar, misalnya petani, atau pekerja buku bangunannya yang banyak mengangkut benda-benda berat, itu lama-lama sendinya luka gengs. Jadi ada kadang sendi. Nah ini prosesnya jadi kita sebut namanya rematik. Proses peradangan sendi menahun, beda dengan asam urat, yang sakitnya disembuhkan akibat deposit si asam urat yang itu di dalam sendi. Oh tentu saja bisa. Asam urat itu sebenarnya bukan penyakit. Kelebihan asam urat itu adalah habit. Jadi kalau misalnya seseorang kelebihan asam urat, kecuali memang sudah ada genetiknya, memang ada beberapa sobat-sobat kita yang secara genetik asam uratnya sudah tinggi. Yaitu mau nggak mau memang mesti minum obat terus-menerus. Tapi sebagian besar asam urat ini bisa dikendalikan. Jadi bukan disembuhkan, karena memang bukan penyakit. Jadi kalau asam uratnya tinggi, tinggal mengatur pola makannya, menghindari makanan-makannya yang mengandung tinggi asam urat, mungkin ditambah dengan aktivitas teratur, olahraga teratur, kurangin makanan-makanan yang tinggi protein, kacang-kacangan, minuman manis, seperti itu, itu nanti asam uratnya jadi terkendali, tanpa perlu obat-obatan. Tentu saja ada gengs. Jadi memang asam urat itu tidak semuanya perlu obat. Faktanya memang sebagian besar kasus asam urat tidak memerlukan obat, dengan catatan pasiennya itu bisa taat menjaga pola makannya. Kalau misalnya bisa menjaga mengurang mangi, makan makanan yang tinggi protein, yang tinggi asam urat, menjaga berat badannya agar tetap di titik ideal, olahraga teratur, tentu saja untuk cara menjaga berat badannya itu, kalau yang sudah ada riwat asam urat tinggi, bisa sembuh, tanpa minum obat sama sekali gengs. Makanan yang tinggi asam urat itu sebenarnya sekarang, di jaman internet ini sudah banyak dikatalog ya. Tapi memang cara garis besar, protein-protein dari tanaman, yaitu protein dari kacang-kacangan, segala jenis kacang, mau kacang almond, kacang-kacang tanah itu semua sebenarnya asam uratnya cukup tinggi gengs. Nah yang kedua adalah biji-bijian, jadi biji melindri o mping ya, mungkin sering dengar ya, mungkin kalau enggak mungkin kita bilang healthy food, yang seperti biji-biji kuinoa dan superfood itu sebenarnya asam uratnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah minuman-minuman manis, karena ini mengganggu metabolisme asam urat. Jadi dia makanannya sendiri atau minumnya sendiri tidak memiliki asam urat yang tinggi, tapi dia mengganggu metabolisme asam urat di badan kita gengs. Jadi itu harus dihindari, minuman-minuman bersoda, minuman yang mengandung kadar fructosa yang tinggi, ya itu boleh dilihat, kalau misalnya ada di label-label makanannya harus dihindari. Nah yang terakhir adalah minuman beralkohol, karena minuman beralkohol itu terang-terangan akan langsung mengganggu metabolisme asam urat. Itu kalau misalnya seseorang memiliki rewet asam urat tinggi, dan dia suka minum alkohol, itu akan langsung kena serangan gengs, karena memang dia sangat jelas-jelas mengganggu sekali itu. Oke, makanan yang direkomendasikan untuk asam urat tinggi adalah, makanan yang tentu saja mengurangi kadar asam uratnya rendah. Jadi misalnya mau makan daging, makanlah daging yang benar-benar daging, daging merah, daging putih, kita bilangnya daging ayam, daging ikan, daging sapi, itu sebenarnya tidak masalah gengs. Tapi hindari yang jero-jeroan, yang seperti hati, ampela, babat, urat, nah itu semua harus dihindari. Kemudian untuk minuman, sebaiknya memang tidak banyak minuman manis, karena selain minuman manis itu menggunakan, bisa kena penyakit lainnya selain asam urat, juga meningkatkan asam urat. Kemudian untuk yang punya kebiasaan minum alkohol, ya tentu saja kalau memang punya reward asam urat tinggi, harus dikurangin, atau harus dijaga takaran minumnya, atau sebaiknya memang tidak minum sama sekali gengs. Gimana? Udah cukup detail kan? Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya, nanti akan kita jawab. Terima kasih telah menonton!